Intro Sesaat lagi anda akan menyaksikan untayan hikmah ramadhan yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil quranil karim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun Alladhinahum fi salatim khasyi'un Walladhinahum anillawhi mu'ridun Walladhinahum lizakati fa'ilun Sadakallahum maulana al-azim Para pemirsa yang diboliakan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah senantiasa kita meningkatkan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meninggikan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebaik-baik bekal menghadam Allah bukanlah harta Karena sebaik-baik bekal menghadam Allah bukanlah jabatan Bukan pula keluarga dan anak keturunan Sebaik-baik bekal kita menghadam Allah yaitu taqwa Yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala Berbekallah kalian wai hamba-hambaku Dengan bekal taqwa Karena sebaik-baik bekal untuk menghadapku Yaitu taqwa menjunjung perintahku dan menjauhi larang-laranganku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka salah satu jalan taqwa itu ialah Mengeluarkan sebagian harta kita di jalannya Memberikan sebagian daripada rezeki kita Pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan membayarkan serakah dan zakat Maka insyaAllah kita selamat daripada azab kubur Begitu pula pastinya selamat daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan pada zamannya Serina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah Bahwasanya ada seorang laki-laki kaya Namun ketika mati orang-orang menggalikan kuburan untuknya Ketika digali kuburan untuk si orang kaya yang telah mati ini Mereka menemukan ular-ular dan menemukan binatang-binatang yang sangat menakutkan Sehingga mereka berpindah Para penggali kubur tersebut berpindah kepada daerah dan tanah yang lain Untuk menyiapkan kubur orang kaya tersebut Namun sama seperti galian yang pertama menemukan ular yang berbisa dan ular yang begitu besarnya Sehingga menggali pula untuk kuburan yang ketiga kalinya Tetap sama mereka menemukan tiga Menemukan ular-ular dan binatang-binatang yang menakutkan dan sangat berbisa Sampai-sampai para penggali kubur sudah tujuh kali menggali kubur Untuk si laki-laki yang kaya ini Sehingga hal ini merupakan suatu keanehan dan sesuatu yang mencengangkan masyarakat Dan penduduk ketika masa itu Para orang-orang kampung, orang-orang desa tersebut Di zaman Serena Ibn Abbas S.A.M mendatangi ulama ketika itu Yaitu Abdullah bin Abbas S.A.M Beliau ditanya oleh para ahli-ahli kampung dan para penduduk kampung Kenapa orang ini ketika kami menggali kuburannya Kami nemukan berbagai macam bentuk ular yang sangat berbahaya dan menakutkan Sehingga Serena Ibn Abbas bertanya kepada keluarga orang kaya ini Sehingga dapatlah jawaban ketika para keluarga orang kaya ini menjawab Bahwa orang tua kami ini, ayah kami ini, suami kami ini adalah termasuk orang yang tidak mahu membayar zakat Atau tidak mahu membayarkan sedekah Sebagian hartanya dari pemberian Allah kepada perintah Allah S.A.M Maka Serena Ibn Abbas pun memerintahkan Agar orang kaya ini dikubur bersama hartanya dan bersama ular-ular Yang akan menjadi azabnya di dalam kubur Maka ini bukanlah kisah-kisah dongeng atau cerita-cerita rakyat Namun adalah kisah nyata yang terjadi pada zaman sahabat mulia Serena Ibn Abbas S.A.M Maka untuk itu wahai saudaraku, wahai pemeriksa yang dimuliakan Allah S.W.T Memang sedekah sesuatu yang mudah diucapkan Berzakat sesuatu yang mudah disampaikan Tapi begitu beratnya untuk dilakukan dan ditunaikan Kadang jangankan sesuatu bersedekah atau membayar zakat yang besar Bersedekah, berinfak sesuatu yang besar Kadang-kadang setiap hari Jumat saja Ada celengan masjid, kotak masjid lewat di depan kita Kita anggap hanya mobil-mobilan biasa Sehingga sedikit pun kita tidak ingin memberikan sedikit harta kita Maka untuk itu janganlah seperti hal demikian Karena kita adalah mahluk sosial Diciptakan Allah S.W.T Karena dengan sedikit daripada pemberian itu Akan menyelamatkan kita nanti Kelak di akhirat Berjumpa Allah S.W.T Bahkan dalam hadis Rasulullah S.W.T Mengatakan Tidak akan kurang sedikit pun Harta yang disebabkan dengan banyaknya bersedekah Bahkan harta itu Nabi mengatakan tiga kali akan bertambah Bertambah dan bertambah Maka betapa banyak anjuran Rasulullah S.W.T Tidak cukupkah kita mendengarkan daripada hadis-hadis Rasulullah S.W.T Ini Yang disampaikan oleh para ulama dan mubalirin kita Apalagi para khutobak dan khutib-khutib kita Maka mudah-mudahan ini menjadi bahan rendungan kita semua Agar kita menjadi orang-orang yang diridui oleh Allah S.W.T Orang-orang yang digolongkan Daripada orang-orang yang mufiqin Fisabilillah S.W.T Namun mungkin ada di antara kita yang sedikit ketakutan dalam menyalurkan zakat Maka dari itu Kita sudah mempunyai badan khusus basnas Yang sudah terjamin dan berkualitas Dan sudah resmi Dan sudah teruji amannya secara syariat Dan aman pula secara regulasinya dan NKRI Maka kita berikanlah salurkanlah zakat ini Pada jalan yang sudah diberikan oleh Allah Kemudahan bagi kita Pernah diceritakan bahawa Rasulullah S.W.T Mengatakan ada seorang laki-laki yang ingin bersedekah dan berzakat Di jalan Allah S.W.T Laki-laki ini mengatakan aku ingin bersedekah dengan sebenarnya Sehingga besoknya laki-laki ini Kata Rasulullah S.W.T Menyalurkan sedekahnya diberikan kepada seorang pencuri Setelah Namun ia tidak mengetahui bahawa orang ini adalah pencuri Ia berikan sedekahnya zakatnya pada seorang pencuri Namun setelah ia memberikan sedekah tersebut kepada pencuri Masyarakat kampungnya dan masyarakat di tempat itu Semuanya ribut dan semuanya merasa bingung Kok dia bersedekah dan berzakat diberikan kepada seorang pencuri Namun ia tidak mengetahuinya Dan besoknya lagi ia ingin bersedekah dengan bersungguh-sungguh Namun sayang sedekah yang ia berikan kedua kali ini Ia berikan kepada seorang penzina Seorang yang suka melakukan kemaksiatan Dan masyarakat pun menjadi keheranan dan kebingungan Dan sampailah ke telinganya Karena hal ini ia lakukan karena ia tidak mengetahui Dan ternyata salah sasaran sedekah dan zakatnya Dan di hari ketiga ia mengatakan Aku akan bersedekah dengan benar-benar dan bersungguh-sungguh Sehingga pada hari ketiga Ternyata sedekah yang ia salurkan diberikan kepada orang kaya Dan yang ketiga kalinya masyarakat bingung Dan menjadi keheranan atas tindak seorang laki-laki ini Memberikan sedekah sudah tiga kali Namun salah alamat dan salah tujuan Namun hal ini dikatakan pula oleh Rasulullah SAW Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Wahai fulan, wahai laki-laki yang sudah tiga kali bersedekah Ketahuilah bahwa sedekahmu yang pertama Kepada seorang pencuri itu Membuat seorang pencuri tersebut Akhirnya bertawabat kepada Allah SWT Karena ia malu bahwa ia melakukan perbuatan nista Dan maksiat kepada Allah SWT Kemudian zakatmu yang kedua Kata Rasulullah SAW kepada seorang pezina Maka wanita pezina ini merasa malu Karena ia diberikan Allah rezeki melalui zakat dan serakah Engkau wahai fulan Maka ia memberikan tawabat kepada wanita pezina ini Dan zakatmu kepada orang kaya tersebut Itu membuat orang tersebut akhirnya malu Dan sadar diri bahwa ia lebih berhak memberi Daripada menerima Sehingga artinya dari kisah di zaman Rasulullah SAW ini Mengajarkan bahwa kepada kita Walau bagaimanapun Umpama kata kita salah dalam menyalurkan zakat Namun tetap dibalas kemuliaan dan surganya Allah SWT Mudah-mudahan kita semua bisa mengadarinya Dan kita semua diberikan Allah rida dan taufik Dan dibukakan hati Selalu dibimbing oleh Allah kejalanan yang baik Dan direstui oleh Allah SWT Dan disayangi, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan bermanfaat Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja Anda menyaksikan Untayan Hikmah Ramadhan Yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!